Aku ingin makan tariyaki mas, benjut kabe mas Tariyaki maling Tariyaki maling Iya, liru aku Tapi berjalan nih pak Enggak, gudung Gudung Maya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabu Sudah makan Saya sudah makan Maka-maka gak izinan Saya akan temui dua kapur Pasti kalau ada jakris Nah Saya ini aku Aku cakrisnya nanti Ranti ya Saya tahu yang ada jakrisnya ya Nah Bagi Bagi jakris Ada yang nanti ya jakris Apa yang saya harap Cama waksa Cama waksa apa gue pengarangga Gue pengarangga ya Bukan yang nanti ya Oh, sudah ada yang nanti ya Oh Hati-hati memang ada yang boleh Satu-satunya Iya, lawas ya Iya, sama yang lawas Mohan Enggak 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 Tapi ternyata Tidak ketemu Iya Ketemunya Ini iseng-iseng belok Ini kok, ini kok Tapi Ini juga ada kantin Ada kantin Nah, ini itu pas ada melakukan Di Soko karena ada yang lain aku sendiri usaha nasi goreng tabar, eh, tabar ke tabar? ya kan, itu ya, ini aku takut aja tabar apa sabar? apa, apa tebar? tabar, tabar pasok anak? nah, jadi ini, aku masuk unik pertama kali, pertama aku nyoba, dia nasi goreng biasa ternyata ada nasi goreng lemah kenapa? nasi goreng lemah? kok sesuai? ya sesuai lemahnya di bodoh lu liat orang jemot sijiwi iya, di sijiwi-jiwi nah, cak Wisnana nyoba sih goreng peti peti bergurut di karo lemah sespungi karena itu sambolu makan lemah, aduh ini aku nije tau gak kenapa dia takut makan lemah di malam hari? bisa lemah gemulai susah nanti jeneknya ditutup Wisnana, jadi Wisnina ini aku agak alone oke, sekarang kita lagi nunggu pesanan kita dateng ya tapi, gak cuma sekedar nasi goreng kita juga pesen kopinya ya ada kopinya jadi, kita tunggu just wait and see terlalu perejengannya wah dari makanannya dari dari kopinya tapi, overall lu ini sih asik ya nyanteng karena ini enak tetap cukup kosi jadi, ini gak terlalu gede jadi, meskipun kecil ini ada outdoor indoor nya ya iya iya yang di indoor nya ini cukup untuk kita 18 orang outdoor nya campur sama maintenance ya kalau kita lagi nunggu kecil dukung jangan lupa 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ya 15 orang aku aja aku ditutup 15 tapi, kalau itu kan capat juga tapi, kalau disangkuntuhnya tapi, terlalu penuh proda kamu nunggu ternyata tersebut ini, kaya jelas ini pasannya, kita itu yang di ucapannya iya 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 adek cantra sampai setengah umurnya hahaha masih umurnya Rompol lu, nanti ngasih gorengnya canggur Ini kepala pamat ya Gue artinya ini sangat canggur Tapi enggak Katanya kini ngasar gak? Iya Nah, yang penting naki-naki itu artinya mengulas Nasi gorengnya yang hit Wow Jadi dulu ceritanya dia itu buka di Mer Terus kemudian pindah kesini karena ada tempat Jadi pelangganya taunya itu dari Apa namanya? Nasi gorengnya itu di Mer Kok ada tako ampe wongnya Kok ada gini gak sih? Eh? Ada gini biasanya Takut dengan takut kamu Takut dengan tadi, gue tidak ngobrol dulu Oke Sampai nanti gak nyuapin adik Aaaaah Aaaaah Cepat dengan gratisan, konek-konek Waaaah Hahaha Masa orang yang tinggal di sini ya Oke Oke Sekarang ini adik ketemukan on-re Eh, mas jenggur gorengnya jenggur gorengnya apa ini? Iya, mas jenggur goreng, dendek, peti Ah boleh itu? Ke restoran ini John Oh restoran ini Mas B Mas B Oh Tiarbah Mas Tiarbah Mas Tiarbah Mas ini ceritaan mas, ini Tiarbah itu apa? Apa mas jenggur goreng? Jadi nasi goreng dan dendek lemah, Tiarbah itu franchise dari Bandung Waah jadi percayaan mas, Oh Cukum Bandung Oh iya sih ke Jendulih Oh iya sih ke Jendulih Selanjutnya mas Boreng boreng goreng, Tiarbah Ya Dibar Iya jenggur goreng, makamanya dan dendek lemah ini sendiri Oh iya Ini Boreng Dendeknya godok da Tiarah Pasti Lihatnya itu Tiarbah Oh itu sih yang bernih kerennya kayak Kristal Ya iya, ini yang serang-serang ini serang-serang ini yang peti ya pak ya oke, siap kalau yang ini peti kalau yang peti ini rek, itu peti loh itu itu andeng-andeng loh apa itu lagi? oh, janggelan nah mas, ini sampai buka, kita bisa mencari ini mas apa yang tidak turunnya, yang mencari-tari iya, sebelumnya di Mer, makanya namanya nasi goreng dan di Mambang, tiapas Mer oh, Mer setelah itu, bulan Juli tahun lalu kemudian di tahun ini, Februari, kita mendapatkan kantin dari Februari kalau total dari buka sampai sekarang, sudah 1 tahun 4 bulan untuk ini woh udah lama, ya yang sama sama si ini, kantin itu kantin kan si teman di sini, kan si teman di sini oh, sama dan memang yang apa mas, yang hit yang tadi ya, lempah-lempahnya gitu ya betul yang paling hit ini dan biasanya orang kalau untangnya sudah buka harus pesennya ekstral lemak wuh, ekstral lemak ada yang tambah aput wah, ada yang sama ini iya yang buruk saya sabut, tak lemak ya lah, iya nah, ini memang ada beberapa ini apa jenangnya, topping ya iya, tapi apa aja mas, selain yang lemak yang lemak ini dendeng lemak itu sendiri kemudian ada yang lainnya ada dendeng peti, ada kasih goreng kalau yang gak suka dendeng atau rasanya ada satunya bisa pesen taso ayam juga dan kalau ada varian dendeng lemaknya ini yang signature itu dendeng lemak biasa yang ini dendeng peti satunya dendeng sate terus ayam itu ayamnya diapakah biasanya sudah kita bunuh dengan bisa bahasnya yang pastinya enggak, karena kan sekarang kan di masak ya, biasanya enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak di tariyaki aku mau makan tariyaki mas benjut kabe mas tariyaki maling gue gue tahu apa yang dibayang tariyaki maling iya tapi gue salah nih pak enggak tariyaki maling maka mah nah iya apa kata banyu padahun masih bisa kembang Dengar segera kayak kembali ke menu kembali ke menu ikan aku kembali menergi ikan dasingnya gelong sabi biasa atau GLAP sabi sabi tapi perunggu lho jadi monumennya loh jadi ini ada deling lemak jadi memang tidak ada dagingnya full semua lemak yang dipakai oh gitu dan jenis lemaknya bukan lemak daging yang ada di sate jadi teksturnya beda dan pokoknya dia dikit kalau sate itu kan akan mengendal iya kalau ini dia akan tetap crunchy oh gitu oh berarti tidak sampai nyetak lho tidak sampai nyetak ya coba dicipin enggak nah mas yang mau turun lagi nih gak usah aku turun terus kata dikit juga takut-takut kan seperti biasa ritualnya iya doa dulu Allahumma pariqlarafimah rojak sana oke oke coba yuk coba sayo lereng lereng yuk rasanya ada hasilnya ada rasa rempah ya betul oh pake rempah sih oh ada rempahnya itu rempahnya kaya ini semis-semis kaya nasi kebully oh ya mas emang kaya kebully emang kaya kebully sebenarnya beda saja tempatnya tapi rasanya hampir mirip dengan nasi kebully karena ada rempahnya iya tembaknya ada rempahnya itu sendiri kalau nasi kebully kasihan sering dibully kenapa? karena wully masih nyacu kudul sering dibully selain rohnya enggak 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 kembali ke menu oke nah cak Chris enggak pilihnya bapunyaku encik dulu lah sedikit aja lah enggak aja enggak aja enggak aja enggak ya di informasi ini mas ini alamannya nanti jadi kita kasih goreng di arba tapi berlokasi di jalan darmawangsa nomor 138A atau terletak di kantik buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam di twitter di ig ada semua akunnya nasdondiarba.sbmer kalau mau pesen bisa langsung ke akun ig dan twitter disitu ada profile link 3 bisa tembus semua sofi, gofood, grabfood sama WA jadi kita bisa pengiriman juga soal harga gimana ini? soal harganya price rate nya dimulai dari harga Rp 23.000 untuk yang nasdor ayam yang nasdor benteng lemak biasa Rp 25.000 untuk yang nasdor yang benteng petai Rp 27.000 oke tadi mas kok jendengnya dulu? oh iya gak kenal makanya? saya saya gak kenal makanya saya hahaha jadi siapa yang nasdor ini mas? dan saya mas Bimo Bimo itu jadi 6 itu sama Bimo Bimo itu bisa jendaraan oh iya ya guys ya Bimo matrusulnya dulu ya itu RKMGP ya ya semua menikmati makannya ya 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 la tires tapi terkenalnya dengan panggilan ini niksmen ya ini biar bah ternyata ngomong-ngomong oke Chris, aku ngomong-ngomongnya gimana ini? ngomong-ngomongnya sama ada anjibis, nantik lo ikum maling jendul rasanya kan rempah ada rempahnya, ada aslinya jadi aku mau ngomong aslinya masih kebuli tapi ini ada mas ini ngomong mas bimong anti-mainstream nasi goreng ini iya anti-mainstream jadi ini kayak kepingin skot goreng tapi yang anti-mainstream bisa dicoba coba Pak Yan aku di sini main nyoba skot goreng lemak ya iya aku lebih kayak itu lah makan ada yang Maduro tapi itu yang kolkot oke nasi ngomong kenyil-kenyilnya kayak tapi itu hmmm kekikil jadi dia dia memang lemak-lemak atas yang yang nggak nyatu nggak iya kemudian terus kemudian memang sih banyak rempahnya kalau kita yang kaum penikmat makanan rempah suka tapi kalau yang orang-orang yang nggak suka rempah biasanya kan biasanya kan orang-orang yang nasi goreng itu ada yang pikir yang nggak suka jenis iya wah ini rempah karena ini cukup memang anti-mainstream iya jadi patut dicoba iya dan untungnya ini kan nggak terlalu rempah yang bumbu cangkep nggak ada daun karynya juga kenapa ada daun kary ini wah pikir jamu iya 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 nah soal skor berapa cek kreis skorku 8 kalau aku sendiri dari menu-nya perkembang kan ambil yang jumbo oke aku mah sampai bingung wadah saya ini bikin jumbo wos ibu itu lo bingung ini disini di eksekusi antara telur dulu nasi dulu apa daging tapi aku yang enggak tak aduk hahaha biasanya masalah itu kan pasti dimamai kary iya tapi berhubung ini goni gak cukup dan saya pangan tidak jijik masalah coba daya itu wajan aja iya aku bisa ngomong karena ember aku overall untuk nasi ini aku kasih 8,5 karena porsinya kore banget dari telurnya telur utuh terus dari dagingnya juga masanya pas nasinya nasi perong enggak ada rasa yang menggumpal di nasinya juga cool ya tapi ya tadi cuma catatan bagi yang suka yang enggak suka rempah mungkin agak menghindar sedikit iya agak beda beda kecuali yang suka rempah mau mau dicoba dan digunakan sendiri oke cak kris habis ini kita mau jalan-jalan lagi ya kita mau mengguna-guna lagi sampai ketemu di ini sehat selalu assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih